Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Saya kan usaha sendiri dan mandiri secara keuangan Saya kemudian menyumbangkan uang saya Untuk renovasi masjid Tapi tanpa sepengetahuan suami Suami saya sedang bekerja di pulau seberang Ustadz Apakah saya harus meminta izin suami Ketika menggunakan harata hasil usaha saya sendiri Pak Ustadz Itu dia pertanyaannya Pak Ustadz Pertanyaan dari hamba Allah tentang Harus izin suami atau tidak Ketika seorang istri Ingin mensedekahkan hasil usahanya sendiri Ini Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menurut hukum Islam Istri memiliki otoritas Atau hak mengatur keuangan sendiri Seorang suami tidak memiliki hak Untuk mencampuri urusan pendapatan si istri Apalagi jika Krausal ini menjadi syarat ketika Akad nikah misalnya Calon istri yang juga memiliki penghasilan atau bisnis Membeli syarat dalam akad nikah Jika penghasilannya setelah menikah Tidak boleh diganggu gugat Tetapi dalam hidup rumah tangga Mestinya apapun bisa dikomunikasikan Seperti kedua belah pihak saling memahami Dan sepakat untuk mengalokasikan penghasilan tersebut Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Maka dalam kondisi munculnya kesepakatan itu Tak jadi masalah Kasus semacam ini banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat Kedua pasangan saling bahu-membahu Dan pekerja sama mencari nafkah Meski demikian syariat Islam tetap menggarisbawahi Bahwa kasus tersebut tidak lantas menjadi alasan suami Mengabaikan kewajiban nafkah Islam tetap menekankan bahwa tugas ada di pundak suami Bahkan nafkah yang diberikan suami Untuk segenap keluarganya lebih besar Ketimbang infak untuk perang Memerdekakan buddha Ataupun pemberian bagi orang fakir miskin Hukum dasarnya suami tidak berhak Campur tangan soal gaji Atau pendapatan istrinya Namun jika muncul perselisian terkait Pendaya gunaan gaji Antara kedua belah pihak Hendaknya kembali kesepakatan awal Diselesaikan dengan dialog atau komunikasi dengan baik Disinilah adilnya Islam terhadap perempuan Sang suami memiliki kewajiban memberi nafkah istri Dari harta yang dia dapatkan Sementara sang istri tidak memiliki kewajiban Memberikan penghasilannya kepada suami Tapi jika sang istri memberikan penghasilannya kepada suami Atau menggunakannya bersama-sama Maka ini suatu kebaikan yang diutamakan Kesimpulannya Sebenarnya Anda bebas menggunakan uang atau harta Yang menjadi milih Anda Walaupun tanpa izin dari suami Apalagi jika harta itu digunakan dalam kebaikan dan di jalan Allah Sebagai mana yang Anda sebutkan Anda menggunakan harta Anda untuk merenovasi masjid Tapi jika Anda ingin meminta izin kepada suami Itu sah-sah saja Jika suami Anda suami yang baik Pasti akan senang dengan apa yang Anda lakukan Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati Maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya Ayat ini menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri jika disertai kerelaan hati Dan kerelaan hati itu lebih dari sebatas izin Karena terkadang ada wanita yang dia menghibahkan atau menghadiahkan hartanya atau semacamnya Disebabkan tekanan suami kepadanya Sehingga diberikan tanpa kerelaan Disimpulkan dari sini bahwa yang menjadi acuan tentang halalnya harta istri adalah kerelaan dari istri Jika harta mahar yang itu asalnya dari suami diberikan kepada istrinya Tidak boleh dinikmati suami kecuali atas kerelaan hati sang istri Maka harta lainnya yang murni dimiliki istri Seperti penghasilan istri atau warisan milik istri dari orang tuanya Tentu tidak boleh dinikmati oleh suaminya Kecuali atas kerelaan istri juga Wallahu a'lam Terima kasih telah menonton